Intro Bertumbuhnya bisnis dan investasi di bidang properti di kota Bandung cukup tinggi. Berdasarkan data salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan manajemen, saat ini pun setidaknya 35 persen salah satu hunian yang baru dibangun di kawasan Bandung Timur sudah dipesan. Namun Direktur Utama BUMN tersebut menyatakan saat ini master plan Bandung Timur belum terlalu baik. Untuk mengatasi kemacetan di kawasan tersebut pun, dirinya berharap pemerintah pusat, provinsi Jabar dan kota Bandung membangun tol kota Bandung yang berkoneksi dengan tol padalenyi. Bihaknya pun siap mendukung hal tersebut. Ya saya kira masalah kemacetan di Bandung sama-sama sudah ditahui, jadi Bandung dimana-mana ya macet gitu. Nah makanya tadi konsepnya adalah kita membuat pusat-pusat ekonomi baru. Tentu macetnya di Bandung Timur itu berbeda dengan macetnya di pusat kota ataupun di Bandung Utara. Nah ini masih lebih rileks. Namun demikian kalau kita lihat semestinya pemerintah pusat maupun provinsi dan kota, nah ke depannya kalau kita lihat memang harus membangun akses-akses aksesibilitas yang lain. Dirinya pun meyakini dalam 2 hingga 3 tahun mendatang, desain penataan kota Bandung khususnya di Bandung Timur akan membaik. Terlebih menurutnya masa depan Bandung adalah Bandung Timur. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung Timur